Oke, jadi selamat malam, suara kedengaran, ya di mana ada lagi hujan deras banget ya? Itu oke, masih jelas Pastor, silahkan. Oke, jadi sebelumnya, senang bisa kembali dengan kelompok ini, dan semoga semua sehat-sehat ini. Oke, bisa tolong di-share screen materi untuk malam ini. Iya. Langsung di, ya oke. Oke, mantap sekali. Ya, jadi sesuai dengan apa yang menjadi perjalanan iman kita orang-orang Katolik di bulan Desember ini, kita sedang berada di masa Advent. Dan tema yang diangkat pada malam ini, itu sengaja dipilih tema yang sangat aktual dengan situasi kita orang-orang Katolik yang sedang berada di masa Advent. Dengan tema yang diangkat, Menanti Dengan Suka Cita. Nah, mengapa ini diangkat? Mengapa saya memilih tema dengan judul Menanti Dengan Suka Cita? Karena, Menanti Dengan Suka Cita inilah yang menjadi gambaran umum tentang proyek atau apa yang harus kita lakukan di masa Advent. Jadi, masa Advent bukan cuma sekedar berhenti pada kita menanti, tetapi menanti seperti apa? Nah, itu penting. Menanti Dengan Suka Cita. Nah, semoga dengan sharing iman pada malam, Bapak Ibu, Saudari-saudara, semakin terbantu untuk sungguh-sungguh banghayati dan menjalani, mengisi hari-hari di masa Advent ini dengan benar sesuai dengan apa yang diajarkan oleh kerja kita Katolik mengenai masa Advent. Next slide berikut. Ya, sekedar mengingatkan lagi kepada kita semua tentang apa itu Advent. Ya. Tentu sebagian besar dari kita itu sudah mengenal apa itu Advent. Jadi, sekedar flashback saja. Masa Advent merupakan masa bagi umat Kristen untuk mempersiapkan Natal. Nah, setidaknya saya pakai istilah Kristen di sana. Karena Yesus datang untuk semua. Tuhan Yesus datang ke dunia untuk keselamatan universal. Dia datang untuk menyelamatkan siapa saja. Tidak pandang latar belakang apa. Agama, suku, golongan, ras. Semuanya menjadi tujuan keselamatan Yesus. Sehingga menjadi hal yang wajar ketika kedatangannya dipersiapkan oleh semua. Umat Kristen. Oke. Dirayakan oleh semua. Kata Advent sendiri berasal dari bahasa Latin. Adventus. Yang berarti kedatangan. Yang pada intinya mengatakan bahwa masa Aten adalah masa saat di mana kita menantikan kedatangan Tuhan. Nah, menarik bahwa masa Aten ini semakin kesini kalau di... Kalau saya perhatikan, tidak tahu teman-teman yang di luar mana aduh seperti apa pengalamannya. Thank you. Sorry, sorry. Oke, kita lanjut ya. Oke, jadi sampai di mana tadi ya? Oh iya. Adventus. Masa Aten berarti saat. Masa menantikan kedatangan Tuhan. Kita ke slide berikut. Pada hari minggu pertama dan kedua, Advent lebih diarahkan pada penantian kedatangan Tuhan yang kedua. Jadi kedatangan Tuhan dan Pak Tuhan pada akhir jaman. Di mana pada jaman itu Tuhan Yesus akan datang kembali dalam kemuliaan dan kejayaan. Dan ini bisa kita lihat dalam bacaan-bacaan kitab suci, teks-teks kitab suci yang digunakan pada hari minggu Aten yang pertama dan kedua. Misalnya Yesaya 40 ayat 3. Siapkanlah di padang gurun jalan bagi Tuhan. Nuruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Jadi, menantikan kedatangan Tuhan. Atau juga dari Injil Maret. Bab 1 ayat 3. Siap. 13 ayat 33. Ya, hati-hatilah dan berjaga-jagalah. Nah, ini teks-teks kitab suci yang mau menunjukkan tentang fokus permenungan di hari Minggu Advent yang pertama dan kedua. Kemudian ke slide selanjutnya. Pada hari Minggu ketiga dan keempat, fokus Aten diarahkan pada kedatangan Tuhan yang pertama, yang puncaknya dirayakan pada hari Raya Natal. Ciri khas kedatangan Tuhan yang pertama ialah bahwa Tuhan Yesus Kristus datang dalam kelemahan dan kemiskinan. Memang kita masih sedang dalam Minggu Advent yang kedua, tetapi nanti mulai Minggu Advent yang ketiga, kita akan semakin fokus pada kedatangan Tuhan. Dan hal yang menarik di sana adalah, Kristus datang dalam kelemahan dan kemiskinan. Nah, ada beberapa teks kitab suci yang mau menekankan fokus pada hari Minggu yang ketiga ini. Misalnya Yesaya 35-10. Kita mengenal Minggu Advent yang ketiga dan dengan istilah Minggu Daudete. Daudete. Bersukacitalo. Jadi kegirangan dan sukacita akan memulir mereka. Jadi bersukacita karena sangat penyelamat semakin dekat. Bersukacita karena Mesias sudah semakin mendekat. Dan ini adalah satu berita gembira. Kemudian ada juga Filipi bab 4, ayat 4-5. Kita boleh dilihat di situ. Filipi bab 4, ayat 4-5. Bersukacitala serantiasa dalam Tuhan, sekali lagi kukatakan bersukacitala. Mendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Jadi Tuhan sudah dekat, oleh karena itu bersukacitala. Kemudian nanti dalam Minggu Aten yang keempat, kita akan mendengar Injil Matius, bab 1, ayat 23. Jadi anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan seterusnya. Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Matius, bab 1, ayat 23. Nah, Bapak-Ibu, saudari-saudara yang terkasih itu saya ingin kembali di bagian atas itu mengenai Kristus yang datang dalam kelemahan dan kemiskinan. Ini penting untuk sungguh-sungguh disadari karena ini yang menjadi bagian pokok dari permenungan Minggu Aten ketiga dan keempat. Tidak cuma sekedar Yesus hadir, Yesus lahir, tetapi ia lahir dengan cara seperti apa. Jadi kelemahan dan kemiskinan itu mau mengatakan tentang bagaimana Yesus mengidentifikasikan dirinya dengan kaum terpinggirkan atau marginal. Di mana kita tahu, di zaman itu orang-orang yang miskin itu sungguh-sungguh termarginalkan. Sungguh-sungguh terpinggirkan. Mereka itu masuk dalam kategori kelompok yang tidak dianggap. Masuk di dalamnya anak-anak. Nah, jadi anak-anak di situ masuk dalam kategori kelompok yang lemah. Pokoknya ini kehadiran Yesus itu sungguh-sungguh menjadi satu ironi tersendiri bagi masyarakat di masa itu. Di mana sosok yang diharapkan hadir, sosok yang diakini akan hari dalam rupa yang sangat luar biasa, sosok yang sangat berbibawa, penuh dengan kemuliaan dunia. Justangkan dengan apa yang menjadi pemahaman orang di masa itu. Di mana Tuhan hadir dalam diri kelompok lemah dan miskin. Di sini kemiskinan menjadi jalan masuk Tuhan ke dunia manusia. Kemiskinan dan kemiskinan di sini bukan sekedar kemiskinan dalam arti spiritual. Tetapi kemiskinan dalam arti sosial, dalam arti fisik. Dan kita tahu bersama, saat-saat menjelang Yesus dilahirkan, apa yang menjadi pergumulan Maria dan Gosep, kita tahu akan kondisi yang memprihatinkan ketika Yesus saat-saat dia hadir ke dunia. Itu sangat memprihatinkan. Dia lahir dalam sebuah kandang dan diberingkan dalam palungan. Tidak ada di antara kita yang lahir terus langsung diberingkan di palungan. Barangkali ada yang belum mengerti apa itu palungan. Palungan itu tempat makanan hewan. Tempat jerami, tempat perurung putah. Nah, Yesus itu dibaringkan di situ ketika dia lahir. Sesaat setelah dilahirkan, dia langsung dibaringkan di palungan. Nah, itu sangat jelas di kandang Natal nanti ketika kita lihat. Nah, bicara tentang kandang Natal, ini tahun ini diperingati sebagai 800 tahun kandang Natal. Nah, kembali ke kelemahan dan kemiskinan. Jadi, fakta ini mau mengatakan tentang keberpihakan Allah pada korban ketidakadilan. Jadi, ada fakta tentang ketidakadilan di masa itu. Dan Tuhan dalam posisi ini, Dia berdiri memihak kepada kelompok, kepada korban ketidakadilan. Dan inilah kaum lemah dan miskin. Siapakah kaum lemah dan miskin? Para janda, anak-anak, orang miskin secara ekonomi, para gembala. Mereka lah orang-orang yang ya tidak dianggap. Dianggap ya kelas sekian lah. Tapi justru, Tuhan hadir ke dunia dengan cara seperti ini. Masa Aten merupakan masa persiapan yang diwarnai oleh semangat penantian, penuh pengharapan, dan sukacita. Jadi, penantian yang penuh pengharapan dan sukacita. Mengapa? Karena Tuhan datang untuk keselamatan semua. masa Aten ini itu sangat Injil Matius bab 3 ayat 20 itu mau kurang lebih menggambarkan tentang nuansa pertobatan dari masa Aten. Yang dipertobat dalam rangka menyambut kedatangan kedatangan itu. Injil Matius ibarat kita kalau di rumah kan, kita di rumah, kalau nanti ada orang-orang spesial yang datang berkunjung, biasa kita mempersiapkan bersih ini, bersih itu, masak ini, masak itu, dan rupa-rupa persiapan lainnya yang dibuat dalam rangka menyongsung kedatangan tamu istimewa ini. Persiapan-persiapan yang kita buat sekedar untuk memastikan bahwa tamu ini akan betah tinggal di rumah kita. Memastikan bahwa ia nyaman bertamu, ia nyaman tinggal dalam rumah kita. Nah, kurang lebih menggambarkan nuansa pertobatan Aten. Dalam rangka mempersiapkan diri kita, mempersiapkan kehidupan kita sebagai satu palungan bagi Yesus. Jadi, bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat. Itu yang menjadi nuansa pertobatan. Dalam masa Aten ini, umat beriman perlu menanggapi kedatangan Tuhan dengan semangat tobat dan berjaga-jaga. Nah, di situ ada beberapa tokoh yang bisa yang saya anggap sebagai inspirasi di masa Aten ini. Tokoh-tokoh yang sering kita dengar, kita kutip dalam bacaan-bacaan liturgi selama masa Aten. Tokoh-tokoh ini akan sering kita jumpai. Ada Yesaya di sana. Yohanes Pembaptis. Itu yang kita dengarkan dalam hari minggu kemarin. Ada Elisabeth. Ada Sakarya. Bunda Maria. Santo Yosef. Nah, tokoh-tokoh inilah para inspirator inilah yang menjadi teladan bagi kita. Mereka memberi contoh Aten yang sebenarnya itu seperti apa. Kita bisa lihat dalam diri orang-orang ini. Yesaya, Yohanes Pembaptis, Elisabeth, Sakarya, Bunda Maria, dan Santo Yosef. Mereka inilah yang menjadi model dalam menantikan kedatangan Tuhan. Mereka inilah yang menjadi apa namanya, menjadi contoh bagaimana si Aten yang sebenarnya. inilah tokoh-tokoh yang bisa kita jadikan teladan. Nah, masih dalam kaitan dengan model dalam menantikan kedatangan Tuhan. Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira ke arah Juru Selamat. Ini merupakan kalimat awal dari nyanyian pujian Maria. Dan apa yang menjadi pujian ini, Kidung Maria ini, itu merupakan hasil refleksi yang mendalam tentang Bunda Maria mengenai karya Allah dalam hidupnya. Dan di atas segala pergumulan yang ia alami. Ia bersuka cita. Dan inilah yang kiranya menjadi spirit kita di masa Aten ini. jadi senantiasa memuliakan Tuhan. Senantiasa bergembira karena penyelamatan kita sudah dekat. Bergembira karena Allah selalu setia kepada kita. Jadi Bunda Maria memberi contoh kepada kita bagaimana itu menanti dengan antusias. Nah kalau kita melihat Injil Lukas bab 1 ayat 39 kita melihat di sana perjumpaan Maria dan Elizabeth diceritakan sesaat setelah Maria menerima kabar suka cita. dia mengunjungi Elizabeth untuk berbagi suka cita. Ada hal yang menarik di sana. Ada peristiwa menarik di sana. Dan ini dapat dikatakan sebagai mujizat. Dimana ketika Maria mengunjungi Elizabeth pada saat melonjaklah anak yang di dalam rahim Elizabeth. Di sini suka cita kegembiraan karena Juru Selamat yang datang itu pun turut dirasakan oleh Yohanes yang masih di dalam kandungan. Ia yang belum mengenal dunia pun bersuka cita dengan kabar keselamatan. Seorang bayi yang masih dalam kandungan pun turut bergembira merayakan kedatangan Tuhan. Dan menarik dalam perekop ini itu ada dua kali. Kalimat melonjak anak di dalam rahim. Yang pertama di bagian terakhir ketika Elizabeth menegaskan kembali tentang periswa yang ia alami. Ketika salamu sampai ke telingaku anak yang di dalam rahim ku melonjak kegirang. Di sini kita melihat walaupun Yohanas masih dalam kandungan tapi dia bersuka cita menyambut ke datangan Tuhan. Ungkapan suka cita melonjak seperti kita kan ketika kita bergembira bersuka cita ketika kita menerima satu kabar gembira mengalami satu peristiwa yang mengembirakan disana kita mengalami satu antusiasme bahkan ada yang bergembira melompat melonjak kegirangan untuk merayakan saking gembiranya saking suka citanya Nah Yesus ini spesial yang merayakan kedatangannya bukan cuma manusia bukan cuma orang dewasa bahkan bayi yang masih di dalam kandungan pun turut bersuka cita menyambut keratangan Tuhan dan itulah Yohanes yang masih dalam kandungan Elizabeth dari sini kita bisa melihat dimana Maria menjadi model bagi kita dalam menanti dengan sukacita di sini menanti dengan menanti yang seperti apakah yang kita perlukan Maria memberi contoh kepada kita lewat kidung Maria lewat pujian Maria kita bisa menangkap di sana kita bisa merasakan satu sukacita yang mendalam dari Maria Maria yang walaupun dia masih bingung sebenarnya dengan peristiwa yang sedang ia alami tapi dia bersuka cita menyambut karya keselamatan Tuhan dia bersuka cita atas perbuatan-perbuatan besar Tuhan atas hidupnya dan inilah yang kiranya kita untuk bersuka cita di masa atlet kita bersuka cita menyambut karya keselamatan Tuhan kita bersuka cita menyambut dia sang misias kita bersuka cita atas karya-karya besar Tuhan dalam hidup kita dan salah satu perbuatan besar Tuhan dalam hidup kita adalah Yesus hadir kehadiran juruselamat adalah satu perbuatan besar dari Tuhan atas hidup kita dan kalau kita merefleksikan tentang kehidupan kita masing-masing ada banyak jejak-jejak tangan Tuhan di sana bahwa ada banyak perbuatan-perbuatan besar yang dikerjakan Tuhan atas kehidupan kita masing-masing ada banyak dan itu yang menjadi alasan mengapa kita harus bersuka cita senantiasa secara khusus di masa saat ini kita menanti dengan suka cita seperti Maria yang walaupun penuh dengan berbagai keterbatasan tapi ia tetap bersuka cita menanti kedatangan Tuhan kembali ke kita melihat sedikit tentang situasi Maria di zaman itu Maria adalah seorang wanita kampung dan kita tahu mengenai aturan yang sangat ketat dari kebudayaan Yahudi di masa itu mengenai wanita yang hamil di luar nikah dan itu menjadi satu skandal bukan hanya Maria tapi juga bagi keluarganya kita bisa merasakan tekanan sosial yang dialami Maria dan keluarganya akibat menerima perutusan dari Tuhan menjadi Ibu Yesus itu tidak gampang jadi jangan menyangka bahwa Maria di masa itu dia senang-senang jalan ke sana kemari ini juruselamat ini juruselamat juruselamat Mesias tidak seperti itu Maria hidup dalam tekanan sosial ia tertekan tetapi tekanan yang ia alami tidak sebanding dengan sukacita menanti kehadiran Mesias beberapa inspirasi yang saya angkat yang pertama menanti dengan sukacita dan gembira adven adalah kesempatan ke kita dalam masa penantian kita menanti dengan sukacita dan gembira maksud disini menanti adalah menunggu secara menunggu dengan aktif menanti disini tidak sama dengan duduk-duduk menunggu antrian dipanggil tetapi menanti disini kita menunggu sambil berbuat baik kita menunggu sambil melakukan sesuatu untuk diri kita dan orang lain dan Tuhan kita tidak sedang menghabis-habiskan waktu tetapi disini kita seperti gadis-gadis bijaksana dalam Injil kita menanti dengan cerdas tidak menanti secara pasif tetapi menanti menunggu sambil berbuat baik yang kedua dalam masa Aten ini persiapan yang paling fokus adalah persiapan batin dan itu adalah pertobatan kita yang terpenting disini bukanlah kita bertanya ini sudah dekor natal atau belum bahkan ada satu pertanyaan klasik yang selalu muncul dalam setiap Aten kita sudah boleh dekor natal atau belum kita sudah boleh nyanyi lagu datal atau belum kita sudah boleh ini atau boleh boleh ini atau segala hal yang sebenarnya tidak penting pertanyaan yang paling penting dalam masa Aten adakah Sudahkah Anda mengaku dosa Sudahkah Anda bertobat di masa Aten itu jauh lebih penting daripada sekedar bertanya kita sudah boleh dekor natal belum kita sudah boleh nyanyi lagu natal belum sudah boleh ini belum itu saya pertanyaan yang paling penting di masa saat ini sudah bertobat sudah mengaku dosa ini sekaligus menjelajakan bagi Bapak Ibu saudari saudari terkasih untuk silakan pergi dan minta sakramen tobat kepada para Imam dan itulah yang paling pokok yang harus dilakukan di masa Aten pertobatan batin itu inspirasi yang ketiga pertobatan berarti luruskanlah jalan bagi Tuhan kita memiliki banyak istilah yang menunjukkan tentang apa itu bertobat ada yang bilang bertobat itu berarti kembali kepada Tuhan ada juga bertobat berarti berdamai dengan Tuhan tetapi yang menarik dari bacaan Injil minggu kemarin seruan luruskanlah jalan begitu jadi maksudnya apa maksudnya adalah dosa-dosa yang kita lakukan membuat hidup kita itu kehilangan orientasi navigasi kita itu kacau akibat dosa-dosa kita arah hidup kita itu kacau hidup kita itu menjadi bengkok sana bengkok sini saatnya untuk kembali luruskanlah jalan yang bengkok-bengkok itu dan arahkanlah kembali hidup kita kepada Tuhan jadi barangkali sebelumnya kita bengkok sana bengkok sini mulai mulai menjauh menduakan Tuhan saatnya kembali ke jalan yang benar kembali ke track yang sebenarnya arah direction strike to God timsal itu luruskanlah jalan inspirasi yang terakhir adalah marilah menjadikan adven ini sebagai kesempatan untuk memperbaiki relasi kita dengan Tuhan dan sesama Injil Lukas 25 ayat 20 disana ketika Yesus melihat iman mereka berkatalah ya hai saudara dosamu sudah diampun seruan Yesus kepada orang ini kiranya menjadi seruan kita pun kepada sesama marilah kita menjadikan masa Aten sebagai saat untuk saling mengampuni dosa-dosa sesama kita jadikan momen masa Aten tahun ini kesempatan kita untuk mengampuni semua sebanyak mungkin orang yang pernah memiliki masalah dengan kita berbuat salah kepada kita perbaiki relasi kita dengan sesama dan inilah yang merupakan bentuk yang paling konkret dari pertobatan ketika kita berdamai kembali dengan semua akibat dosa relasi kita terganggu akibat dosa hubungan kita dengan semua itu kacau saatnya untuk memperbaiki saatnya untuk berdamai dengan dengan semua yang sudah kita kacaukan itu dan perdamaian inilah yang merupakan bentuk yang paling konkret dari pertobatan sehingga ketika kita di masa ini sungguh-sungguh berupaya untuk memperbagi relasi dengan Tuhan dan sesama maka Natal itu akan menjadi semakin dalam mengapa? karena Natal adalah kesempatan bagi kita untuk berbagi sukacita bagaimana bisa kita berbagi sukacita sedangkan kita belum berdamai dengan sesama kita kita tidak bisa berbagi sukacita kalau hati kita tidak damai dengan sesama bagaimana kita bisa berbagi sukacita Natal apabila kita masih menyimpan dendam apabila hati kita masih memelihara amarah kepada sesama kita bukan kedamaian dan sukacita yang ada tetapi kemarahan dendam dan segala hal yang hanya menjauhkan kita dari itu jangan biarkan Natal tahun ini lewat begitu begitu saja karena kita sibuk memelihara amarah dan dendam dalam hati kita semoga Natal tahun ini menjadi kesempatan bagi kita untuk sungguh menjadikannya sebagai momen untuk berbagi sukacita berbagi kegembiraan dengan sesama oleh karena itu mari mengisi masa Advent ini hari-hari yang kita lalui sebagai kesempatan untuk berhenti dan memperbaiki relasi dengan Tuhan sebagai bentuk penantian kita nyongsong kedatangan Tuhan biarlah kita apa namanya kita tidak punya baju baru kita tidak dekor Natal kita tidak punya baju baru tetapi kita berdamai dengan sesama inilah bentuk penantian yang sempurna bentuk penantian yang paling diharapkan Yesus dari diri kita sekian sharing pengalaman iman terima terima kasih